Intro Assalamualaikum wr. wb Hai guys jumpa kembali bersama kami Kali ini kita akan mencoba Memamparkan bagaimana Cara pemberian Atau rumus dosis Pemberian insulin Bagi pasien dengan diabetes melitus Atau kencing manis Tapi sebelumnya Bagi kalian yang baru bergabung Ingatkan tidak bosan bosannya Untuk like dan share Subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi Pada channel ini Agar kami bisa memberikan informasi Lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi Terutama di bidang Keperawatan dan medis Berbicara kencing manis atau diabetes melitus Ini suatu Penyakit yang sudah banyak Ditemui di masyarakat Orang awam menyebutnya Ini penyakit dengan istilah Kencing manis Atau kita bahasa medisnya Diabetes melitus Diabetes melitus ini Merupakan suatu penyakit Yang disebabkan karena Di dalam tubuh kita Ada namanya pankreas Pankreas tersebut Tidak mampu memproduksi insulin Yang dibutuhkan oleh tubuh Sehingga Akibatnya Kadar glukosa dalam darahnya Itu meningkat Dimana kita ketahui bahwa Kadar glukosa yang meningkat ini Akan menimbulkan beberapa penyakit Komplikasi Yang tentu kita semua sudah paham Dan kita ketahui Misalnya terjadi Apa yang dinamakan dengan Luka yang tidak sembuh-sembuh Kemudian bisa juga Bisa menyebabkan glukosa yang tinggi Menyebabkan rabun Atau ketidakmampuan melihat Jadi Mata kita tidak bisa melihat Kemudian Glukosa yang tinggi juga Bisa berkomplikasi Pada Penyakit tubuh yang lainnya Sehingga Dalam kondisi yang sangat parah Itu bisa menyebabkan shock Shock atau Asidosis Atau KAD Nah pada episode kali ini Kita akan Membahas bagaimana sih Rumus pemberian insulin Pada pasien dengan diabetes melitus Smolar Jadi Tata laksana pemberian insulin ini Terbagi menjadi Tiga bagian Tata laksana Tata laksana diabetes Jangka panjang Kemudian ketuk asidosis Diabetik Atau diabetikum KAD Kemudian Hiperglyc Status hiperglycemi Hiperosmolar Yang kita akan bahas Sekali ini adalah Rumus pemberian Tata laksana diabetes Atau diabetes Dalam jangka panjang Pada tahap yang pertama ini Tata laksana Dalam jangka panjang ini Merupakan tata laksana Pada jenis diabetes Tipe 1 Atau bahasa Inggrisnya adalah Insulin Dependent Diabetes Melitus Atau IDDM Pada tipe diabetes Tipe 1 ini Insulin yang diberikan Adalah insulin yang reguler Digunakan untuk Memenuhi insulin Prandial Atau setelah makan Ini kaca kuncinya Insulin Rumusnya adalah 0,5 unit Dikali kilogram berat badan Kemudian Proporsinya adalah Dia berbagi menjadi Long Atau intermediate Long acting Kemudian Rapid Atau short acting Pada pembagian Distribusinya Adalah pada Intermediate Atau long acting Adalah 40% Dari Kebutuhan Insulin Keseluruhannya Sedangkan pada Short Acting Atau Rapid acting Adalah 60% Dari kebutuhan Insulin Semuanya Jadi kaca kuncinya Rumusnya Dalam jangka panjang Pada tipe 1 Adalah 0,5 Kilo 0,5 unit Dikali kilogram Badan Di mana Ini dibagi lagi Menjadi Intermediate Atau long acting Di mana Itu 40% Dari total Kebutuhan Insulin Dan Rapid Atau short acting Yaitu 60% Dari Keseluruhan Insulin Bagaimana Aplikasinya Kita Kita Simak Diabetes Diabetes Melitus Di mana Badan Tipe ini Adalah 7 Pemberian Insulin Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Regular Pasien Prapran Dia Atau Setelah Akan Kita Tetapi Rumusnya Adalah 0,5 Unit Dikali Kilogram Berat Badan Ini Adalah Rumus Pemberian Insulin Badan Tipe 1 Dengan Penata Laksana Insulin Dalam Jangga Panjang Di mana Kita Ketahui Bahwa Pemberian Ini Terbagi Menjadi Dua Ada Yang Dinamakan Dengan Long Atau Intermediate Mediate Acting Ini Sekitar 40% Dari Kebutuhan Insulin Seluruhnya Kemudian Ada Yang Kedua Namanya Rapid Atau Soft Acting Yaitu 60% Dari Kebutuhan Total Kebutuhan Insulin Ini Adalah Kata Kuncinya Yang Pertama Adalah 0,5 Unit Dikali Kilogram Berat Badan Kemudian Ada Yang Long Acting 40% Dari Kebutuhan Insulin Seluruhnya Kemudian Rapid Atau Soft Acting 60% Dari Kebutuhan Insulin Seluruhnya Kita Aplikasinya Seperti Ini Pada Pasien Dengan Berat Badan 60kg Misalkan Ada Pasien Dengan Berat Badan 60kg Dia Mengalami Diabetes Melitus Tipe 1 Berapa Kebutuhan Insulin Yang Harus Dia Dipenuhi Agar Gula Daranya Menjadi Stabil Atau Menurut Kita Kita Masukkan Rumus Kebutuhan Insulin Adalah 0,5 unit Dikali 60kg Maka Kebutuhannya Adalah Pada pasien Dengan 60kg Adalah 30 unit Dalam 24 jam Ini 30 unit Insulin Ini Harus Diburukan Badan Pasien Dengan Berat Badannya 60kg Bagaimana Cara Pemberiannya Cara Pemberiannya Mengacu Kepada Ini Long Inter Intermediate Acting Rapid Short Acting Dimana Kita Ketahui Bahwa Untuk Long Intermediate Acting Ini Diberikan Badan Malam Hari Diberikan Badan Malam Hari Sehingga Rumusnya Adalah 40% Dikali Total Kebutuhan Seluruhnya Yaitu 30 unit Maka Hasilnya 30 x 4 Adalah 12 12 1200 Dibagi 100 Sama Dengan 12 Unit Jadi Malam Hari Diberikan 12 Unit Sedangkan Untuk Rapid Atau Short Ini Diberikan Prandial Atau Setelah Makan Maka Rumusnya Adalah 60% Dikali Total Kebutuhan Pasen Keseluruhannya Yaitu 30 Unit Sehingga 6 x 3 18 18 1.800 Dibagi 100 Ini Adalah Didapatkan 18 Unit Pasen Dengan Diabetes Melitus Tipe 1 Berat Badan 60 Kebutuhan Insulin Seluruhnya Adalah 30 Unit Cara Sakit Pola Makanya Ada 3 Jam 7 Kemudian Jam 2 Jam 12 Dan Jam 17 Maka Dari 18 Ini Dibagi Dibagi Menjadi 3 Waktu Sehingga Didapatkan Sekitar 6 Unit Setiap Kali Makan Setelah Makan Diberikannya Jadi Pemberian Insulin Pada Pasen Dengan Berat Badannya 60 Kilogram Adalah Total Seluruh Insulin Yang Dibutukan Adalah 30 Unit Dimana Cara Pemberian Adalah Pada Malam Hari 12 Unit Kemudian Pada Rapid Atau Short Nya Adalah Perang Biar Atau Setelah Pasen Dikali 30 Kebutuhan Unit Sebelumnya Total 18 Dari 18 Ini Dibagi Menjadi 3 Karena Posisi Markan Pasen Adalah 3 Kali Pada Jam 7 12 Dan Jam 5 Sehingga 18 Bagi 3 Adalah 6 Unit Ini Untuk Pasen Dengan Kebutuhan Atau Tata Laksana Insulin Dalam Jangka Panjang Ada Lagi Rumus Mengenai Tata Laksana Keto Asidosis Kemudian Ada Lagi Tentang Hiperglykemi Dengan Hiperosmolaritas Itu Beda Lagi Rumusnya Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Hr. Wb Hr. Wb Hr. Wb Hr. Wb Hr. Wb